Terjangan angin puting beliung masih menyisakan duka mendalam bagi sutrisno warga desa Bojong, Kabungan Tencilacap. Pasalnya satu-satunya rumah, miliknya roboh hingga rata dengan tanah. Hujan lebah disertai dengan petir dan angin puting beliung melanda desa Bojong, kecematan Kabungan Tencilacap, 25 Desember 2019 sekitar pukul setengah 4 sore. Angin puting beliung merusak sedikitnya 45 rumah, satu diantaranya roboh rata dengan tanah. Selain merusak dan merobohkan rumah, angin puting beliung juga merobohkan puluhan pohon. Terjangan angin puting beliung masih menyisakan duka mendalam bagi sutrisno 50 tahun, warga desa Bojong, kecematan Kabungan Tencilacap. Pasalnya satu-satunya rumah miliknya roboh hingga rata dengan tanah, dan pada saat kejadian sutrisno sedang bekerja menjaga pintu rel kereta api. Sedangkan istrinya dan anaknya selamat karena pada saat kejadian tidak berada di rumah. Atas musibat tersebut sutrisno menderita kerugian sekitar 30 juta rupiah. Ya waktu itu kejadian ini, waktu itu saya lagi ada di jaga pintu kereta api. Keadaan rumah ya begini ya, jadi rata dengan tanah. Taksir kira-kira 30 juta rupiah, 15 juta rupiah dengan kaso dan seng dan makanan dengan sangat-sangat terima kasih dari yang membantu ini. Dari mana? Dan di peristiwa tersebut, desa yang paling terdampak adalah Dusun Jaya Kiri Desa Bojong, Kewungantan. Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui PBBD Cilacap telah memberi bantuan berupa uang 15 juta rupiah, kayu kaso, seng dan makanan seperti mie instan dan gula pasir. Bantuan tersebut akan segera diberikan kepada korban bencana angin puting beliung dan menjamin tepat sasaran. Atap pada kabur, terus pohon-pohon tumbang, sama ada rumah yang salah satu yang ropoh. Untuk dari laporan kardus-kardus itu sekitar 45 yang rusak dan satu rumah yang ropoh. Kemarin bantuan yang kita usulkan ke PBBD Kabupaten Cilacap itu ada bantuan uang senilai 15 juta.